Ya video ini buat kamu yang sedang belajar elektronika, kenapa sebuah resistor itu bisa terjadi kerusakan seperti resistor putus, resistor terbakar, ataupun resistor overheat sehingga menyebabkan rangkaian elektronika, misalnya power supply, ataupun power amplifier, speaker aktif bisa terjadi kerusakan ataupun mati total. Oke teman-teman disini saya sudah merangkum penyebab utama sebuah resistor bisa terjadi kerusakan, jadi teman-teman harus simak sampai habis biar teman-teman yang sedang belajar bisa lebih maksimal dalam belajar seputar dunia elektronika yang ingin menjadi seorang teknisi. Oke disini saya mempunyai 3 buah resistor dan sekaligus saya disini mempunyai sebuah rangkaian power supply switching yang akan saya bagikan kepada teman-teman bagaimana peran resistor pada rangkaian ini. Disini saya mempunyai 2 resistor dan satu lagi ini ya, nah buat teman-teman yang masih asing dengan benda ini, ini adalah resistor kapur dengan ukuran 20W 20 Ohm. Nah ini adalah resistor kapur, mungkin teman-teman masih jarang untuk menjumpainya ya. Tapi poinnya adalah kita mau bahas dulu kenapa sebuah resistor bisa terjadi kerusakan, bisa terjadi overheating, ataupun bisa terjadi terbakar ya. Utamanya pada rangkaian power supply dan power amplifier. Buat teman-teman ini penting untuk diketahui ya, kalau misalkan resistor itu ketika kita pasangkan pada sebuah rangkaian itu, akan ada 4 kondisi ya teman-teman. Ada yang suhunya normal, suhunya hangat, suhunya panas, dan suhunya overheat. Nah yang overheat inilah yang menyebabkan sebuah resistor yang lama-lama kemudian akan terbakar dan menyebabkan kerusakan pada rangkaian elektronik ya teman-teman. Oke, penyebab sebuah resistor panas sampai overheating, ataupun panas berlebihan dan akhirnya terbakar, misalnya pada sebuah rangkaian power supply, dengan ukuran resistor 110 Ohm dan resistor 330 Ohm, ataupun resistor yang ada pada power supply ini, terjadi akibat penyebab utamanya ini teman-teman. Jadi resistor itu, seperti yang kita tahu, memiliki nilai ataupun kapasitas yang bisa dihambat oleh resistor itu pada rangkaian elektronika, teman-teman. Nah, kapasitas resistor inilah yang menjadi acuan kenapa sebuah resistor itu bisa terjadi panas, bisa terjadi overheating, dan akhirnya terbakar, menyebabkan kerusakan elektronik. Nah, teman-teman, penyebab utama sebuah resistor bisa terbakar dan overheating itu adalah besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian, dan melewati resistor ini, melebihi kapasitas yang bisa dilewati oleh resistor ini, teman-teman. Nah, misalnya, di sini, kita mempunyai sebuah resistor dengan ukuran 1 Watt, namun kita mengalirkan arus listrik yang lebih besar dari kapasitas yang bisa diredam oleh resistor ini, teman-teman. Nah, tentunya, resistor ini pada awalnya akan baik-baik saja, teman-teman. Lama-kelamaan, dia akan menjadi panas, terus dia akan menjadi overheat, dan pada akhirnya resistor ini akan terbakar. Nah, untuk solusui seperti ini, teman-teman, teman-teman bisa memasangkan ukuran resistor dengan nilai kapasitas yang sesuai, sehingga bisa menampung arus yang dilewati pada rangkaian elektronika, gitu, teman-teman. Misalnya, pada power supply ini, gitu, teman-teman. Perlu, teman-teman, ketahui, resistor berfungsi sebagai penghambat, peredam, sebuah arus listrik pada rangkaian elektronika. Jadi, ketika kita pasang air, ataupun kita pasang resistor, pada rangkaian yang tidak sesuai, akan membuat resistor menjadi panas, overheat, dan akhirnya terbakar. Oke, teman-teman, di sini saya akan membagikan bagaimana sebuah resistor bisa terjadi kerusakan pada rangkaian power supply. Nah, teman-teman, bisa teman-teman lihat, di sini ada resistor dengan ukuran 1 kOhm. Nah, teman-teman, bisa teman-teman lihat, di sini ada resistor ukuran 1 kOhm dengan kode warna coklat, hitam, dan merah, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu, nah, itu adalah ukuran resistor 1 kOhm. Nah, saya akan coba balik, biar teman-teman lebih jelas. Nah, teman-teman, ini adalah resistor ukuran 1 kOhm. Nah, teman-teman, jadi ini warnanya itu adalah coklat, hitam, merah, dan emas. Nah, mungkin di sini teman-teman kurang jelas, dan di kamera sini juga terlihat samar warnanya seperti coklat, padahal ini adalah warna merah. Nah, tapi intinya di sini adalah ukuran resistor 1 kOhm dengan ukuran 2 Watt, ya, teman-teman. Nah, kenapa resistor bisa terjadi kerusakan pada rangkaian power supply? Misalnya, kita memiliki kasus sebuah resistor yang overheat, dan akhirnya resistor ini gosong sebelah sini ataupun terbakar. Nah, salah satu penyebabnya adalah besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini melebihi kapasitas dari resistor itu sendiri. Nah, seperti halnya ketika saya menemukan resistor ini, misalnya terbakar ukuran 1 kOhm, ya, 2 Watt, dan saya akan menggantinya dengan resistor ukuran 1 Watt. 1 kOhm, 1 Watt tentunya, resistor ini, resistor yang saya pasang ini tidak sesuai nilainya dengan besar arus yang akan dilewati resistor tersebut. Makanya, ketika kita memasangkan resistor dengan nilai yang tidak sesuai dengan arus yang bisa dilewati resistor tersebut, akan membuat resistor tersebut panas, lalu overheat, dan akhirnya akan terbakar. Nah, itu, teman-teman. Jadi, kerusakan resistor itu, teman-teman, penyebab utamanya itu hanya satu, teman-teman. Yaitu, besar arus listrik yang mengalir pada resistor ini melebihi kapasitas yang bisa dialiri oleh resistor tersebut, teman-teman. Komponen elektronika, ataupun komponen elektronik lainnya, panas terjadi akibat besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut, melebihi kapasitas yang bisa diredam oleh komponen tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, itu adalah penyebab utama sebuah resistor bisa overheat, bisa terbakar, dan bisa menyebabkan sebuah rangkaian elektronika bisa rusak, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak, teman-teman, yang sudah menonton video ini. Itu sangat berarti bagi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.